Halo Bang Sandi. Halo Yoter, selamat kabar Jojo. What's up bro? Gila, semangat banget ya. Bang Sandi, ini kaosnya di Indonesia aja nih. Ini campaign yang lagi digalakan sama Kementerian Mariusata Ekonomi Kreatif ya? Iya, kita lagi dorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan sub-movementnya ini adalah bangga berwisata di Indonesia, hashtag di Indonesia aja. Oke, hashtag di Indonesia aja. Nah, ini Bang Sandi dengar-dengar katanya mau presentasi nih ya, mau cerita-cerita sedikit nih kepada Yoter Sebuah. Nah, boleh nih, presentasinya bisa ditampilkan oleh teman-teman dari Young On Top? Ya, singkat-singkat aja sih. Saya terima kasih nih untuk founder Young On Top, Bro Billy Boon, dan saya juga ada di sini Pak Anton Soehario, CEO dari Main Game. Tapi saya dan Bu Niket dari Kemenparekraf ingin hadiakan pantun dulu nih buat Yoters nih. Boleh ya? Salah satu ikan endemik adalah ikan belida. Habitatnya di Palembang dan kini dibudidayakan. Mencari referensi event unggulan untuk generasi muda, tentu Young On Top National Conference yang paling dinantikan. Oke, cakep. Mantap banget, makasih. Kalau waktu paling pas buat pacaran, eh masih PPKM darurat, jadinya cuma bisa video kalan. Jangan pernah jadikan pandemi ini sebagai hambatan. Mari maksimalkan setiap peluang agar jadi kekuatan ekonomi masa datang. Terima kasih. Singkat-singkat saja, saya ingin menggarisbawahi, when you're young, you have to be brave. Enak muda harus berani maju. Nah di sini kita punya modal dasar. Modal dasarnya apa? Modal dasarnya 17.000 pulau. Modal dasarnya 270 juta penduduk. Modal dasarnya slide yang dikedepankan. Ya, 1.340 suku bangsa. Modalnya adalah host yang nggak ngantuk. Modalnya juga adalah 734 bahasa dan kekayaan budaya dan tradisi yang bisa menjadi kekuatan ekonomi. Indonesia penuh dengan inovasi dan kreativitas. Kreatif ekonomi, apa itu? Itu adalah ekonomi yang akan menjadi lokomotif pembangunan bangsa. It's our national pride, our identity, and it's economy contribution sudah nomor tiga setelah Amerika dengan Hollywood, setelah Korea dengan K-pop, Indonesia sekarang sudah merangsek ke nomor tiga dari segi kontribusi kepada PDB. Social impact, menciptakan mapan kerja, menjaga lingkungan hidup. Inovasi dan kreativitas, luar biasa karya-karyanya. Dan juga melakukan ramah lingkungan, yaitu ekonomi yang berkelanjutan. Ada 17 subsektor ekraf, apa aja itu silahkan baca sendiri. Tapi intinya dari kuliner, fashion, dan kria, sampai kepada TV, radio, desain, seni rupa, dan juga aplikasi dan gaming, guys. Contoh-contoh sukses. Ini untuk memotivasi anak muda kan senangnya contoh sukses. Dirabong, musik. Marcella, penerbitan yang sudah sukses dengan nanti kita cerita tentang hari ini. Diajang Lestari, fashion. Mariatri Sulistiani, Paper Moon Puppet Theater untuk seni pertunjukan. Lanjut, designer fashion Indonesia yang mendunia, ini sahabat saya. Putranya Pak Prabowo, Didit Hedy Prasetyo, dipakai oleh Lady Gaga. Tex Aferio, juga sudah tampil internasional. Dan Peggy Hartanto, 30 under 30. Lanjut, kita lihat, ini adalah perancang modus fashion yang mendunia, ada Dian Pelangi, ada Restu Anggrini, ada Jenna Hara, ada Ria Miranda. Kita punya program-program yang keren, seperti Indonesia Fashion Week, Indonesia Fashion Chambers, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan. Namun pandemi menimpa kita. Sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Akhirnya semua jatuh, tersungkur. Pariwisata jebok, kunjungan wisatawan mancanegara jeblok 75%. Wisatawan Nusantara turun 30%. Ekonomi kreatif turun 2,39%. Namun ternyata ekonomi kreatif masih menyimpan peluang. Di mana peluangnya? Next slide, adanya di kreativitas kita. Kita lihat ada dua subsektor yang ternyata bertumbuh di tengah-tengah pandemi. Aplikasi dan game developer, televisi dan radio. Ini yang menjadikan kita pandemic winners. Langkah-langkah pemulihan yang sedang kita dan akan terus kita jalankan. Mulai dari peningkatan kapasitas SDM, sampai pemulihan dan perluasan pasar. Akses pembiayaan juga banyak ditanya oleh e-authors. Bagaimana akses pembiayaan? Kami memberikan bridge, kami memberikan jembatan antara peluang dan pembiayaan. Kita sebut peningkatan akses pembiayaan yang ada di slide berikut. Bantuan insentif pemerintah akan terus kita galakan. Ada program Food Startup Indonesia. Ada Akatara untuk sektor film. Program Wira Usaha Mandiri atau Widuri. Webinar inspirasi Wira Usaha Mandiri terus kita kembangkan. Ada program Backup. Backup ini juga mendorong bahwa startup-startup ini kita berikan suntikan digital entrepreneurship. Saya sendiri seorang entrepreneur. My DNA is entrepreneur. Saya sekarang tugas di Kemenparekraf. Tapi kalau di Bedah, saya adalah seorang entrepreneur yang ingin memberikan inovasi, mengandalkan resiko, dan terus proaktif untuk membangun ekonomi kita. Program unggulan ekonomi kreatif lainnya adalah COVID-19 memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan. Kemasan. Banyak yang menyebut content is king, but packaging is queen, dan king and queen, kalau bersatu menjadi kingdom is the ecosystem. Bedakan ini adalah bedah desain kemasan kuliner Nusantara untuk produk-produk yang berkaitan dengan kuliner. Juga ada program inkubasi dan aksi selara sinergi. Ada program bangga buatan Indonesia yang juga didukung oleh teman-teman BRI dan kita harapkan Astra juga bisa bergabung untuk meningkatkan digital aset kita. Bukan hanya bangga, tapi beli kreatif lokal. Hadirkan di marketplace dan tentunya memberikan pendampingan bagi kita. 3G. Kunci kesuksesan kita. Apa itu 3G? Gercep. Gerak cepat. Termasuk slide-nya ganti. Geber. Gerak bersama. Dan gaspol. Garap semua potensi. Dengan platform inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Pariwisata dan ekonomi kreatif bangkit. Menjadi lokomotif pembangunan ke depan. Lapangan kerja kembali terbuka luas. Dengan program-program yang tepat tasaran, tempat manfaat, dan tempat waktu. Pemerintah harus mengubah pola pikirnya. Kita harus mengajak Yoters untuk gabung. Karena kami meyakini dengan 55% populasi yang ada didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z, Yoters akan menjadi satu agen perubahan. Bukan kaum rebahan, tapi agen perubahan yang akan membawa Indonesia menjadi negara sejahtera, adil, dan makmur Indonesia emas. Mudah-mudahan sebelum tahun 2045. Sukses untuk Yoters. Terima kasih atas undangannya. Saya kembalikan ke Jojo. Terima kasih Bang Sandi. Wah luar biasa sekali ya. Jadi walaupun ada pandemi seperti ini, dari Kemenparekraf sendiri juga masih tetap optimis. Ada banyak peluang, karena kita punya kreativitas. Nah tadi salah satu yang disebut oleh Bang Sandi, soal kreativitas itu adalah tentang game nih Bang. Sebenarnya potensi gamenya sendiri di Indonesia sejauh apa sih Bang? Ada 60 juta gamers di Indonesia secara aktif. Total industri-nya sudah mencapai hampir 18-19 triliun. Banyak lapangan kerja yang diciptakan. Namun sayangnya publishers dan ekonomi value added daripada industri gaming ini masih banyak didominasi oleh investor-investor luar negeri. Saya ingin mengundang entrepreneur-entrepreneur dalam negeri untuk lebih mewarnai industri pengembangan gaming ini. Termasuk juga ada 5 destinasi super prioritas di belakang saya. Mari digunakan sebagai lokasi untuk pengembangan dari industri permainan ini. Karena ke depan di prediksi 2025, jumlah gamers akan menembus 100 juta. Dan total di 2025 juga bisnis ini akan menjadi 5 billion dollar industry. Jadi harapan saya mulai dari pemain, coach, team owner, juga MC, announcer, streamer, dan semua yang berkaitan dengan industri gaming ini sama-sama kita berkolaborasi bergandingan tangan supaya dampak terhadap ekonomi Indonesia ini semakin meningkat dan lebih banyak menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha. Wah, oke Bang Sandi. Nah, ngomongin soal games nih. Nah, sumber satu kita ini juga adalah CEO dari Mind Game, yaitu Mas Anton. Saya akan mengundang Mas Anton, CEO Mind Game, untuk bergabung bersama kita di panel diskusi hari ini. Oke, halo, apa kabar Mas Anton? Apa kabar? Thank you, you're third. Thank you semua. Thank you Pak Sandi for having me. Oke, nah tadi Bang Sandi udah banyak jelasin nih. Sebenernya potensi dari industri game ini besar banget nih ya, Mas Anton ya. Nah, sebenernya apa sih yang membuat sebenernya kalau kita lihat saat ini banyak orang yang main game. Tapi kenapa game developer lokal itu nggak banyak ya gitu dan sulit sekali untuk berkembang dengan game-game dari luar gitu Mas? Ya, izin saya juga jawab dengan, mulai dengan pantun ya. Ini spontan aja. Ke restoran Jepang makannya Gyoza. Minumnya tetap aja jus ke Dong-Dong. Lanjut. PPKM ya di rumah aja. game lokal dong. Yeay! Jadi, pantun saya itu juga sebenernya mulai awal dari jawabannya ini. Itu sebenernya apa ya namanya, kita ini bersaing secara global. Di Indonesia itu tidak seperti negara-negara yang mohon maaf, misalnya Vietnam, China, Korea yang memang bahasanya aja udah sulit. jadi perlu banget konten lokal dan juga mereka punya sistem pemerintahan lebih apa namanya memproteksi diri sendiri. Jadi, kadang-kadang game luar itu sulit untuk masuk. Sedangkan Indonesia sendiri kita lihat global kita game developer Indonesia bukannya tidak ada bukannya sedikit banyak seperti Agate di Bandung ada Digital Happiness Dreadout ya ada Toe Game Production dan ada Touchstand dan juga MainGame.com juga ada. Cuman memang kita ini langsung dimobardir sama persaingan global yaitu game-game developer luar seperti Tencent dia langsung masuk dengan mudanya dan dengan jutaan dolar punya marketing budget dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita bisa menang dan saya yakin kita harus menang datanya dari negara-negara lain juga sudah seperti itu yang akhirnya game developer lokal itu akhirnya unjuk gigi dan akhirnya mendominasi market yang tadinya contoh seperti bahkan di Jepang China dulu game-gamenya game-game luar tapi sekarang akhirnya kalau dilihat dari top ranking semuanya game-game lokal yang akhirnya unjuk gigi. Kenapa? Karena saya rasa kembali ke very cliche thing adalah kearifan lokal. Kita nggak mungkin mengharapkan game company luar seperti Tencent tiba-tiba bikin game yang ada nasi gorengnya. Game-game teka-teki silang yang bahasa Indonesia itu sudah di-research dengan tim-tim lokal. tadi Pak Sandi sudah bilang ada destinasi-destinasi bagus yang bisa dibuat jadi latar belakang dan lain-lain. Itu kalau bukan tim lokal menurut saya juga akan sulit untuk mereka membuatnya. Apalagi sekarang lagi pandemi ya. Orang pada susah traveling dan lain-lain. Jadi menurut saya statement itu bisa kita lawan, bisa kita ubah in the future in the very new future sebenarnya. Dan itu adalah dengan kearifan lokal dan ya itu kita mulailah main game-game buatan lokal dong. Oke. Nah tapi aku mau nanya juga ke Bang Sandi ya Bang. Nggak cuma sekedar game sebenarnya. Dalam berbagai bidang gitu ya. Makanan terus juga produk fashion gitu ya. Industri kreatif kita juga banyak disebut oleh pemain asing kayak gitu. Barang-barang dari asing. Sebenarnya apa sih upaya dari pemerintah untuk ya tadi ada campaign bangga dan beli buatan Indonesia gitu. Tapi ada nggak program-program lain untuk bisa mendorong ya produk-produk lokal ini dan juga orang mau menggunakan dan memakai game maupun fashion maupun produk-produk lainnya dari buatan dalam negeri gitu. Gini Jojo saya ini kan pengusaha juga ya. Jadi walaupun sekarang tugas di pemerintahan DNA saya ini entrepreneur I'm an entrepreneur by nature. Jadi saya melihat kenapa sih kita tidak mengkonsumsi buatan Indonesia dan tidak membeli produk lokal itu pertama adalah alasan klasik bahwa kualitas. Berarti kita selalu beranggapan bahwa buatan Indonesia itu tidak memiliki kualitas. Padahal sekarang kita memiliki produk-produk yang memiliki kualitas tinggi. tapi memang masih sangat sedikit. Yang kedua adalah kembali kepada the essence of innovation yaitu doing things cheaper, doing things faster, and doing things better. Nah cheaper ini kita kadang-kadang kalah. Tapi kenapa kita tidak bisa bersaing? Karena kita tidak memiliki economic of scale, kita belum punya demand-nya, kita belum membantu logistik kita, biaya logistik kita masih di atas 30%. Jadi kompleks permasalahannya. Nah saya membedahnya pada dua hal. Bahwa pertama adalah akses terhadap peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pendampingan. Dan itu juga termasuk dengan akses terhadap pasar. Yang kedua adalah akses terhadap pembiayaan. Bagaimana pemerintah bisa menjembatani sehingga ekosistem dunia usaha dari segi perbankan maupun dari segi perusahaan pembiayaan lain termasuk venture capital, angel investor, dan lain sebagainya hidup. Nah ini sudah mulai jalan. Jadi dari tadi yang paling tiga paling atas adalah kuliner, fashion, dan kria. Tiga ini kita sudah semakin punya world champion. Dan sebentar lagi kita akan embark dalam satu kegiatan yang sangat kolosal yaitu Indonesia spice up the world. Jadi kopi dari Indonesia kita akan dorong, kita akan dorong rendang, karena kita punya kulineri power yang luar biasa. Habis itu fashion, terutama modest fashion, itu kita kuat banget. Jadi dari situ kita mulai, jadi kita pilih dulu dua, tiga yang kita kuat, setelah itu kita perluas. Nah kalau gaming, menurut saya kita juga punya peluang, karena tadi sudah disebutkan oleh Mas Anton, saya yakin juga kemarin kita develop satu grup di Sulawesi Utara, Manguni Squad, tapi sebelumnya mungkin tiga, empat, lima tahun yang lalu saya sudah ketemu game-game terutama yang berkaitan dengan ghost atau mystery dan horror movies, itu Indonesia kuat banget. Dan kita mestinya melakukan eksplorasi lebih terhadap kekuatan kita di beberapa sektor, subsektor dalam gaming, karena gaming itu kan juga cukup luar. Nah ini yang kita akan lakukan, tiga hal, latihan, pendampingan, dan kewirausahaan. Ini yang akan kita hadirkan supaya pemerintah bisa membantu sehat tubuh kembangnya ekosistem daripada 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif. Oke Bang, tapi aku agak sedikit bertanya nih ya, kalau kita tahu saat ini Indonesia juga budaya Korea itu kan sudah masuk ke kita, musik, film, nah sebenarnya dari pemerintah sendiri ada nggak sih untuk bisa menaikkan budaya produk Indonesia ke luar negeri juga minimal di level ASEAN terlebih dahulu. Jadi 2005 saya waktu itu ketemu memitirkan, saya sudah lebih mudah. Saya diajak sama Presiden Republik Indonesia saat itu Pak SBE ke Korea. Di situ Korea di Seoul dan di beberapa centers di sana baru memulai dengan menata secara holistik yaitu ekonomi kreatifnya baik dari film, music, animasi, dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka fokus pada film dan music. Dan di situ semua jadi Korea incorporated itu punya satu komando. Nah sekarang Indonesia ada dalam mungkin periode yang sangat menarik bahwa kita bisa mereplikasi karena kita sekarang sudah nomor tiga di dunia di atas kita cuma Korea dan Amerika dari sini kontribusi terhadap PBB. Tinggal kita memastikan ada sinkronisasi dan ada orkestrasi dari kebijakan kita. Seperti misalnya di pembiayaan kami menggagas di mana hak kekayaan intelektual itu nanti bisa dijadikan jaminan atau kolateral untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan atau non-perbankan. Nah ini yang sekarang kita lagi dorong dan ini dari aspek pembiayaan. Aspek pasar kita menciptakan demand kita sendiri karena kita punya 270 juta masyarakat Indonesia yang sebetulnya cinta membudaya Indonesia dan kebetulan sekarang pandemi ini mengakselerasi kecintaan kita terhadap our own nature and culture. Sudah kelihatan di pariwisata. Kemarin Bali yang tidak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara sedikit meningkat selama 6 bulan mulai dari Januari sampai Juni karena kunjungan dari wisatawan Nusantara yang mulai mengapresiasi destinasi-destinasi di Indonesia dan produk-produk ekonomi kreatif kita. Nah ini budaya kita akan terangkat. Borobudur juga seperti demikian. Labuan Bajo juga. Kita punya Danau Toba yang it's majestic. View-nya itu kalah lah. Saya pernah di Swiss, saya pernah di Perancis, di Itali, dan Otoba itu jauh lebih cantik. Nah kita bisa membangun itu semua dengan bersandingnya antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya yakin eventually kita akan menghasilkan Grammy Award winner, kita akan menghasilkan Oscar, apa, Piala Oscar, dan kita akan menghasilkan produk-produk kelas dunia. Tinggal kita sama-sama terus mendorong dan kuncinya bersatu. Kita jangan saling menjatuhkan, kita saling mendukung, kita bergotong royong dan di tengah-tengah pandemi ini justru di tengah-tengah pembatasan ini imajinasi, inovasi, dan kreativitas tidak ada batasnya. Ini harapan kita untuk anak-anak muda dan kaum milenial generasi Z untuk mengambil peran ke depan. Oke, pesannya jadi jelas sekali ya Yoters, kita harus bersatu, saling support satu sama lain di saat masa pandemi ini seharusnya kita juga bisa menunjukkan cinta kita kepada bangsa kita dengan cara menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Aku mau nanya ke Mas Anton untuk saat ini untuk main game sendiri sebagai developer games sudah banyak berkolaborasi dengan berbagai partner. Caranya sebenarnya gimana untuk meyakinkan partner untuk bekerjasama dengan main game sendiri. Ya, terima kasih Pak Judo. Kita memang sekarang sudah bekerjasama kita membuat game untuk BRI juga, ada juga kita ada di GoGames dengan Gojek, PT aplikasi karya anak bangsa, ada dengan Bukalapak di gamesnya mereka, lalu kita bekerjasama dengan BUMB juga di aplikasinya MRTJ, MRT Jakarta, lalu juga apa namanya, kita bekerjasama dengan Telkomsel di dunia gamesnya untuk menyediakan platform game. Kembali lagi, cara meyakinkan sebenarnya kita satukan visi, jadi visi dan misi main game sendiri itu adalah platformnya game nasional, di mana game-game nasional, game-game buatan Indonesia, buatan anak-anak Indonesia yang talentanya sudah sebenarnya mendunia ya, tapi jarang aja kedengeran, kita ingin menjadi platformnya di mana kita mempersatukan konten kreator sebagai game developer masuk ke Super Apps, Super Apps ini. Maka dari itu setiap kali kita bekerjasama, kita bukan kasarnya tukang jahit yang bikinin game aja, tapi kita memberikan servis, memberikan, menyatukan game developer lokal dan untuk masuk ke Super Apps, Super Apps ini dan mereka juga tahu bahwa sebenarnya market lokal ini sangat rindu akan konten lokal, jadinya bisa memboost Super Apps ini engagement-nya gitu. Oke, Mas Anton, tapi aku penasaran sih, kenapa sih sebenarnya alasan Mas Anton pada saat di awal membuat main game gitu? Apa harapannya pada saat membuat main game itu sendiri? Jadi, sedikit cerita aja, saya di industri ini sudah sekitar 12 tahun. Awalnya, saya dengan adik saya, Rocky, Pak Sandi mungkin pernah ketemu last week di podcast-nya Antara News-nya. Dia adalah saudara-saudara saya, saudara-saudara saya. Oh, wow, semuanya. Iya, semuanya. Namanya sama, kan? Rocky Mas Suhario, saya Anton Suhario. Dia yang jiplak saya. Jadi, waktu itu saya dengan adik saya, kita membuat game company namanya Touch 10, 10 tahun lebih. Jadi, di sana kita melihat bahwa game-game lokal ini itu tidak ada yang jelek. Semua berjuang, semua bagus, kualitasnya juga sudah bisa mendunia, buktinya kami di Touch 10 bisa puluhan juta download, tapi tidak ada satu platform yang bisa menjadikan, apa namanya, mempromosikan game Indonesia secara keseluruhan. Nah, kami juga tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali orang memiliki handphone yang mungkin memorinya tidak besar seperti handphone-handphone di luar. Apa namanya, jadi, dan kita pun bersaing dengan, sebagai game developer, bersaing dengan banyak super apps lain untuk diinstall. Maka, saya sangat disayangkan banyak sekali game-game yang sudah diinstall di HP karena kekurangan memori tiba-tiba diuninstall. Begitu saja. Makanya, kami membangun maingame.com platform game yang tidak harus diinstall. Langsung dari maingame.com bisa langsung main dan bisa langsung melakukan transaksi atau apapun itu di browser saja. Jadi, visi-misi adalah platform game nasional yang lebih holistik dan lebih kekinian. Oke, menarik sekali. Jadi, tidak perlu install walaupun memori handphone-nya mungkin sudah penuh jadi itu bisa langsung main game saja ya. Iya, kita kan negara WhatsApp ya. Jadi, kadang orang kirim gambar-gambar WhatsApp kita punya memori habis gitu. Jadi, tidak mungkin kita uninstall. Kita tidak mungkin uninstall WhatsApp-nya daripada sayang di-uninstall gamenya kita memilih tidak melalui jalur aplikasi kita langsung melalui HTML5 teknologinya. Oke, wah menarik banget nih. Nah, untuk Bang Sandi nih, aku ada pertanyaan. Pasti gini, pemerintah setelah pandemi ini mengharapkan pastinya pariwisata Indonesia tumbuh pulih lagi gitu ya. Mengharapkan turis wisatawan mancanegara juga datang gitu. Sebenarnya apa yang dipersiapkan nih, Bang Sandi? Nah, mungkin langkah-langkah untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini setelah post-pandemi ini, Bang Sandi? Ya, banyak yang kita lakukan. Tapi sebelum saya ini ada sahabat saya yang namanya Pak Fitra kirim salam sama Mas Anton. Baru aja posting nih. Ini the beauty of technology. So, we're live. Semua orang pengen stay high to each other. Dan ini satu realita daripada life in the pandemic condition. Buat kita ke depan pariwisata itu lebih customized, localized, personalized, dan smaller in size. ada flexibility yang dituntut oleh pariwisata era baru. Yaitu tidak lagi berlibur itu summer atau winter, tapi intinya adalah flexibility fokusnya ada di tadi saya sudah sampaikan nature and culture. Kita akan lebih suka alam terbuka. Makanya saya kemarin pleasantly surprised karena membuka anugerah desa wisata itu kita berharap 700 desa wisata yang akan mendaftar. Setengah jalan saya diminta untuk menurunkan target menjadi 350. Tapi saya bilang, enggak, saya pikir kita bisa melakukan lebih. karena tren pariwisata itu lebih ke unique destination seperti desa wisata yang punya daya tarik wisata, yang punya local creative economy products. Dan ternyata baru hari ini kita tutup dan kita semua terkaget-kaget ada 1700 desa wisata yang mendaftar mengikuti program itu. Berarti personalize dan customize itu benar-benar terjadi. Dan localized. Kita mungkin ke depan wisata mancanegara agak sulit untuk kita jangkau dan kita akan fokus pada quality. Quality experience dan keberlanjutan. Juga program-program ekonomi kreatif. Saatnya sekarang saya bilang sama teman-teman pariwisata rangkul gamers, rangkul youtubers, rangkul teman-teman ekonomi digital players. Kenapa? Karena mereka ini adalah partner kita dalam mengembangkan pariwisata ke depan dulu. Kita kan ekosektoral sendiri-sendiri. Sekarang saya bilang teman-teman rangkul para gamers untuk menjadi ujung tombak dari kita mempromosikan destinasi wisata kita yang keren-keren. Dan kita jangan melihat Thailand atau Malaysia itu menjadi musuh kita. Tapi bagaimana kita berkolaborasi sehingga kita punya satu travel pattern karena selain fleksibilitas travelers ke depan ini juga longer stay. Mereka nggak akan seperti standar dulu satu minggu atau dua minggu. Saya baru mendapat data terakhir dari penyedia big data kita. 30 hari adalah kira-kira length of stay dari para wisatawan dan banyak didominasi sekarang dengan remote working atau disebut sebagai pleasure. Business and pleasure. Jadi pleasure. Travel and living udah menjadi commingling. Bahwa traveling and living. Jadi mereka selain travel dia bawa keluarganya. Dulu kan cuman businessman sendiri aja dia travel. Sekarang dia bawa keluarganya karena dia staying longer. jadi inilah peluang untuk para pelaku ekonomi kreatif termasuk gamers untuk menyasar pola-pola baru dari ekonomi kreatif maupun para wisata era baru di tengah dan pasca pandemi. Oke jadi selalu ada peluang gitu ya Bang Sandi ya. Nah ini ada satu pertanyaan dari yang nonton di Youtube ini dari Amir Selamat sore kepada seluruh narasumber saya ingin bertanya apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk para pelaku industri kreatif lokal agar bisa bersaing di level global. Mungkin dari Mas Anton dulu deh. Gimana caranya supaya bisa bersaing secara global? Ya sebenarnya kita tahu ya bahwa apa namanya game-game kita ini dan game-game apapun yang mau bersaing di industri game ini memang harus ada kualitas yang bagus. jadi kalau saya lihat dari segi pandang geek atau maksudnya dari segi pandang seorang pembuat game yang selama ini 12 tahun berkecimpung sebenarnya kita apa namanya untuk bersaing itu satu of course kualitasnya harus bagus your icon bahkan dari icon apps-nya sendiri dari gameplay-nya dari gambarnya dari musiknya itu sudah harus benar-benar apa namanya mendunia gitu ya dalam arti tidak kalah bersaing dengan game-game di luar tapi untuk benar-benar serius dan apa namanya bisa bisa bersaing itu menurut saya selain gameplay dibenerin supaya orang kalau main itu bisa stickinessnya ditune jangan sampai dia main sebentar gameplay-nya ternyata kurang bagus semuanya keren tapi gameplay-nya boring dia langsung uninstall setelah itu baik lebih baik saya bilang sih kita kerjasama dengan publisher atau investor atau apapun yang bisa memberikan kita budget karena marketing budget di dunia game itu sangat penting tidak tidak beda dengan movie industri dan musik industri sebenarnya ya jadi untuk bersaing itu kita gak boleh hanya indie-indie game gitu ya kita satu dua orang baru lulus universitas bikin game lalu berharap oh seperti Fluffy Bird gitu ya atau jaman-jaman dulu sekarang ini ya untuk bersaing selain semuanya dibetulin kualitas bagus memang harus ada publisher atau harus ada apa namanya orang yang menyediakan budget untuk marketing oke kalau misalnya Pak Sandi mungkin nambahin saya lihat gini ya COVID-19 itu memaksa kita untuk meningkatkan skill kita untuk menghasilkan karya-karya yang lebih inovatif lebih adaptif dan lebih kolaboratif ini yang menurut saya menjadi kunci kita mengangkat produk-produk ekonomi kreatif kita menjadi global saya mengambil contoh misalnya COVID-19 ini memaksa kita berpikiran sangat luas misalnya satu merger yang menurut saya terakselerasi possibility-nya karena COVID yaitu Gojek dan Tokopedia mereka single-handedly dua-duanya mungkin Dekakorn nilainya sekitar 10 miliar dolar each plus minus tapi dengan adanya pandemi mereka berpikir ulang dengan kekuatan investor-investor mega-investor yang terlibat mereka tinggalkan ego sektoral mereka tinggalkan keinginan mereka untuk mendominasi berkompetisi tapi mereka melihat peluang kolaborasi akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung 10 tambah 10 orang mikir 20 tapi sekarang antisipasinya mereka akan bernilai di atas 35 berarti 1 tambah 1 itu enggak 2 dalam kolaborasi dalam kolaborasi itu kalau kita berinovasi terus tadi saya bilang bring things better cheaper and faster dan itu bisa dilakukan dengan kita pelatihan pendampingan inkubasi yang tepat pemerintah chip in membangun ekosistem pembiayaan dipermudah sekarang apalagi sudah ada angel investors dan venture capital yang throwing money into the sector termasuk di tempatnya mas Anton ini bahwa dulu di jaman saya raising money itu sulitnya setengah mati sekarang di new economy di ekonomi baru ini asal kita punya sesuatu yang pitchable yang punya peluang untuk menjadi investable entity ini banyak sekali peminatnya jadi guys gunakan kesempatan ini laris manis bisnis di saat krisis saya sendiri memulai bisnis saat krisis tahun 97 dan saya merasakan bahwa jika kita kerja keras kita kerja terdas kita kerja tuntas dan kerja ikhlas kita akan mampu menghasilkan perusahaan-perusahaan berkualitas sukses untuk kita semua wah keren banget tapi mungkin sedikit nih Pak Sadi ada main game juga nih apa kira-kira yang bisa kerjasama nih antara kemen para aircraft dan juga main game sebagai salah satu developer lokal wah banyak banget abis ini saya mungkin nanti lewat Mas Fitraj atau bisa langsung juga lewat Pak Roki saya ada direktur yang menangani khusus game developer ini dan ekosistem yang berkaitan dengan game saya juga duduk di PB Esports jadi kita ingin gamers-gamers ini jadi atlet-atlet yang baik dan seandainya itu kita juga punya coach-coach yang baik tim-tim yang bersaing dan kita punya event-event kelas dunia dan Indonesia punya talenta ini kekuatan koordinasi antara hand and eye orang-orang Indonesia ini jago-jago terutama yang muda-muda luar biasa mereka saya lihat Just No Limits saya lihat luar biasa saya saya sangat-sangat terpukau dengan kemampuan mereka dan menciptakan konten-konten yang menarik menjadi streamer ini yang menurut saya nanti setelah ini ya Mas Anton main game dan kami di Kemenparek bisa kita kolaborasikan ke depan amin Pak Sintra ngomong-ngomong Bang Sandi suka main game gak nih? saya ini saya jadi yang game-game yang seperti game Tetris game Solitaire game-game yang fish itu tau gak yang fish game itu tuh itu saya cuman banget tapi yang sophisticated yang besar gitu saya serahkan ke yang muda-muda yang tapi kalau game-game yang ini boleh bersaing sama saya pas banget karena di main game juga gamenya game-game casual ya Mas Anton game-game kita game hyper casual dan saya minta izin kalau boleh nanti kita bicarakan bagaimana cara membuat game dan mempromosikan membantu bersama-sama mempromosikan lima lokasi yang ada di belakang Mas Andy keren banget nih jadi ada kolaborasi wah luar biasa sekali karena berhubung waktu kita sudah terbatas nih mungkin ada top word atau kata penutup dari Mas Anton terlebih dahulu silahkan Mas saya buka tadi dengan pantun saya tutup lagi pengingat dengan pantun juga ya corona bikin hingar-bingar semua rencana jadi batal daripada keluyuran di luar ayo dong main game lokal aja jadi yang mesej saya adalah sebenarnya kita apa namanya tidak akan ada orang yang mencintai produk lokal lebih daripada kita-kita sendiri dan sudah saatnya saya yakin bahwa Indonesia game developernya bisa bersaing gak cuma bersaing tapi merajai apa namanya di kandang sendiri menjadi raja di kandang sendiri dan juga kalau bisa sih kita benar-benar berkolaborasi dan investor lokal juga berkolaborasi dengan kita supaya jangan kita semua startup itu kasarnya dikuasai sama asing lagi asing lagi jadi sudah saatnya kita cinta produk lokal bangga buatan Indonesia seperti kampennya dan main game lokal supaya kita jadi raja di kandang sendiri oke terima kasih untuk mas Anton mas Andi silahkan dari Danau Toba ke Magelang cakep habis itu ke Mandalika Labuan Bajo dan Likupang cakep kalau ekonomi kreatif kita ingin berkembang cakep ayo main game jadi pemenang cakep kalau kita tadi Indonesia di Indonesia aja oke di Indonesia aja cintai dan beli produk Indonesia produk lokal oke terima kasih sekali lagi untuk Bang Sandi untuk Mas Anton atas waktunya dan sharingnya semoga sehat selalu dalam kondisi pandemi seperti ini Bang Sandi semoga bisa mengembang tugas negara dan memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia oke thank you terima kasih selamat menikmati terima kasih